Intro Halo, saya Guardian Muhammad, saya adalah Chief Executive Officer Gerakan Mengajar Desa Nusantara Halo, aku Syafah Zara Siregar dan aku adalah ambasador dari Gerakan Mengajar Desa Nusantara Oke, untuk Gerakan Mengajar Desa adalah gerakan pendidikan terbesar di Indonesia dengan banyak sekali tutur inspiratif yang persebar yang tentunya tujuannya untuk memajukan pendidikan-pendidikan yang ada di desa Gerakan Mengajar Desa pada awalnya hanya berada di satu kota, namanya Kota Cianjur Nah, dulu kita memang berfokus terhadap perbaikan pendidikan di sana mengingat memang indeks pembangunan manusia di sana masih sangat rendah hingga pada akhirnya memang kita mendirikan Gerakan Mengajar Desa dengan dasar kita ingin mengkolaborasikan anak muda untuk perbaikan pendidikan yang ada di Cianjur pada saat itu namun seiring berjalannya waktu, Gerakan Mengajar Desa telah berkembang menjadi salah satu gerakan pendidikan terbesar di Indonesia yang memiliki lebih dari 5.300 relawan di seluruh Indonesia yang dilakukan itu sebenarnya pemberdayaannya pemberdayaannya itu dibagi dua, ada pemberdayaan ke masyarakat dan ada pemberdayaan ke mudanya juga kalau misalnya dari pemudanya sendiri, kan tadi udah aku mention ya bahwa di sini memang kita menggait banyak banget pemuda Indonesia di mana mereka bisa ikut volunteer, mereka bisa mengajar orang-orang yang ada di desa-desa untuk memajukan pendidikan-pendidikan yang memang belum ke-reach out gitu ya dan untuk pemberdayaan masyarakatnya sendiri itu tentu kita ingin memberdayakan masyarakat untuk memiliki pendidikan yang lebih baik ke depannya Gerakan Mengajar Desa memiliki prinsip semua orang bisa mengajar karena semua orang memiliki keistimewaan dan privilege-nya masing-masing sehingga memang kita membuka diri atau membuka organisasi ini untuk semua kalangan namun sebagian besar yang mengikuti Gerakan Mengajar Desa Nusantara adalah siswa dan mahasiswa yang mana memang mereka masih memiliki energi positif, energi yang sangat luar biasa untuk mengkolaborasikan diri mereka untuk pendidikan di Indonesia yang lebih baik untuk yang mengikuti Gerakan Mengajar Desa, kita punya 5.300 tutor inspiratif yang tersebar di 28 provinsi yang ada di 144 kabupaten dan kota Di awal kita tentu kesulitannya adalah mendapatkan kepercayaan masyarakat kita percaya bahwa public trust atau kepercayaan masyarakat itu adalah sesuatu yang sangat penting khususnya memang pada saat kita membangun bisnis atau sebuah gerakan dan termasuk di Gerakan Mengajar Desa, dulu pada saat kita awal merintis kita kesulitan ke arah sana Namun dengan seiring berjalannya waktu, tantangan-tantangan minor seperti memang yang dilakukan atau yang dihasilkan oleh relawan atau internal itu sendiri, kita bisa selesaikan dengan cara bersama-sama dan kita percaya kesulitan-kesulitan itu bisa kita selesaikan dengan cara berkolaborasi bersama Harapan aku tentunya kedepannya kita bisa reach out lagi lebih banyak pemuda, lebih banyak tutor inspiratif dan kita juga inginnya itu bisa masuk ke segala desa yang ada di Indonesia karena ini kita baru ada di 144 dan inginnya aku itu lebih banyak lagi gitu, lebih expand ke seluruh Indonesia Untuk sahabat revolusi mental, Indonesia itu adalah negara yang sangat kaya dan kita itu yang menjadikannya lebih kaya Oke, untuk pesannya pasti aku ingin ya semua pemuda itu bisa take part di banyak banget kegiatan-kegiatan positif dan aku ingin banget nih teman-teman karena kita semua ini pemuda yang memiliki privilege Anak muda itu dilihat dari pergerakan dan kolaborasi yang dilakukan Tidak hanya tunjuk tangan, tetapi turun tangan Jadi tolong menggunakan personality itu sebaik mungkin dan aku yakin teman-teman bisa melakukannya kalau teman-teman ambil first step itu Terima kasih telah menonton!